Intro Menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, ratusan personil gabungan di Kabupaten Belu mulai disiagakan di sejumlah tempat-tempat ibadah di lokasi rawan konflik. Jelang Natal dan Tahun Baru, 350 personil gabungan TNI Polri serta pemerintah Kabupaten Belu mulai disiagakan di sejumlah tempat ibadah dan lokasi yang menjadi atensi. Selain pengamanan, personil TNI Polri juga akan menerikan pos pengamanan untuk memastikan protokol kesehatan masyarakat. Operasi Lilin 2021 ini akan serentak dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan 1 Januari 2022 mendatang. Para personil TNI Polri diminta untuk berkonsentrasi dan siaga di sejumlah tintik rawan seperti tempat ibadah, lokasi wisata, pusat perpelanjaan, hingga tempat pendistribusian bahan pokok. Polres Belu dalam rangka pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Natura yang disebut sekarang ini, kami Polres Belu siap melaksanakan kegiatan pengamanan. Nah, kami sifatnya di sini all on. Semua anggota kami siap untuk kita melaksanakan kegiatan pengamanan. Memang sesuai dengan surat perintah, hanya sebanyak 225 orang yang kita seberinkan. Tetapi seluruh anggota kita siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kita juga di sini, di Belu, didukung oleh beberapa instansi, rekan-rekan kita dari stakeholder yang lain, seperti TNI, BRIMOV, dan pemerintah daerah sendiri mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Maupun nantinya di pos pengamanan kita, baik itu yang ada di pos pengamanan, pos pelayanan, maupun pos terbaru. Kapolres Belu juga berpesan agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dile Payong, Tim Ainyus melaporkan.